Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengecek PSU BPJS Ketenagakerjaan nah disini kita ketik saja langsung bsu.bpjs ketenagakerjaan langsung saja ini ppjs ketenagakerjaan.go.id ini sudah ada ya kemudian kita tekan enter saja oke ini dikhususkan bagi rekan-rekan yang pernah masuk atau pernah kerja dan mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan maka secara otomatis sudah ada datanya nah ini ini berupa uang tunai sebesar Rp600.000 diberikan dalam satu tahap ya hanya sekali saja didapatkan kemudian kita turunkan ke bawah apakah kamu masuk dalam kategori calon penerima bantuan subsidi upah nah ini yang pertama adalah warga Indonesia kemudian yang kedua peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan ya paling lambat itu 30 Juli 2022 sudah terdaftar dikhususkan ini bagi bagi rekan-rekan yang bekerja ya dan sudah memiliki akun BPJS Ketenagakerjaan kemudian yang ketiga menerima gaji upah paling banyak sebesar 3,5 atau lebih kurang di bawahnya atau lebihnya juga ada di bawah minimum ya di bawah WMR kemudian yang ketiga pekerja bukan penerima kartu prakerja gulagah harapan maupun PLT lainnya kemudian yang kelima bukan merupakan pegawai negeri sipil ataupun TNI Polri kita geser ke bawah nah disini cek apakah kamu termasuk calon penerima PSU nah caranya adalah kita otomatis langsung saja kita isi NIK nya disini ya nah yang sebagai patokan adalah kita sudah terdaftar sebelumnya di BPJS Ketenagakerjaan maka setelah otomatis data kita itu sudah ada nah bagi rekan-rekan yang belum terdaftar maka mohon maaf datanya tidak akan ada dan tidak akan terdaftar di proses pencarian ini nah kita masukkan NIK nya kemudian disini nanti kita masukkan nama lengkap sesuai KTP kartu tanda penduduk nah disini untuk tanggal lahir ini didahului dengan bulan, tanggal, dan tahun nah menggunakan ini juga bisa atau ini juga bisa tanggal, eh bulan, tanggal, dan tahun lalu langkah selanjutnya setelah input tanggal lahir kita input nama ibu kandung disini nama ibu kandung kemudian kita ketik ulang nama ibu kandungnya disini kemudian nomor handphone nomor yang kita pakai kita input disini lalu kita ulang lagi ketik nomor yang disini jika sudah ter-input nomor hp nya nomor handphone nya kita input lagi email nya email yang masih aktif nah jika rekan-rekan sudah pernah terdaftar di aplikasi GMO BPJS Ketan Kekerjaan maka input lah data ini sesuai dengan yang di inputkan di aplikasi GMO oke ini sudah ya pastikan nomor hp dan email kamu benar nah oke kemudian klik lanjutkan kita tunggu sedang loading oke akan muncul halaman baru anda termasuk dalam kriteria calon penerima PSU sesuai pernaker nomor 10 tahun 2022 nah silahkan masuk nomor rekening bank anda oke tampilan di bawahnya saya rasa juga sama kita diminta untuk menginput data privasi kita ya mulai dari nomor ppcs nya dan nomor rekening bank yang masih aktif nah ini kita naikkan lagi ke atas kalau kita ini klik kita akan diarahkan tetap ke bawah nah jadi kita input langsung disini nomor ppcs ketenaga kerjaan rekan-rekan silahkan di inputkan disini pastikan dengan benar nah bergerak-rekan yang mengalami lupa atau tidak tahu nomor ppcs ketenaga kerjaan bisa kontak langsung ke kantor pelayanan ppcs ketenaga kerjaan karena kantor ppcs ketenaga kerjaan dan kantor ppcs yang individu itu berbeda kalau di kabupaten saya di kota saya itu kantornya berbeda dan terpisah jadi proses pelayanannya sendiri-sendiri biasanya kita hanya membawa KTP saja karena bisa dicek melalui NIK di kantor pelayanan ppcs ketenaga kerjaan oke setelah kita input nomor ppcs ketenaga kerjaan kemudian kita pilih bank yang akan menerima BSU dari ppcs ketenaga kerjaan untuk rekening banknya kita gunakan saja rekening bank yang masih aktif kita klik saja disini nah ini ada 4 bank saya pilih BNI kemudian disini kita inputkan nomor rekening banknya ya nomor rekening banknya kita inputkan agar nanti ketika proses pencairan atau penerima dana dari BSU langsung saja masuk ke dalam rekening bank yang kita daftarkan atau yang kita update disini oke disini update data selesai kita tinggal menunggu informasi yang akan masuk melalui email dan nomor HP yang sudah kita input tadi di halaman awal ini data selesai nanti jika ada uang yang sudah masuk dalam rekening maka akan muncul notifikasi atau pop up ke dalam email maupun nomor HP kita oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih